Intro Halo semua kembali lagi di channel Nusatikfish Siapakah penemu dari Glowfish dan bagaimanakah awal mula terciptanya ikan glow in the dark ini? Di video ini saya akan membahas jarak terciptanya ikan glowfish dan memperkenalkan jenis ikan glowfish Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share Agar channel ini bisa terus berkembang dan berbagi informasi Pada tahun 1999, seorang ilmuwan bernama Dr. Bong Ziyuan dan rekan-rekannya di Universitas Nasional Singapura Melakukan riset dengan gen protein fluoresensi jauh yang terdapat dari ekstrasi ubur-ubur Yang secara alami menghasilkan warna hijau terang Mereka memasukkan gen hasil ekstrasi ubur-ubur ke dalam embryo ikan zebra Yang memungkinkannya untuk berintegrasi ke dalam genom ikan zebra Sehingga menyebabkan ikan dan neosebra dapat mewancarkan cahaya terang berwarna hijau Di bawah cahaya putih alami dan sinar ultraviolet Tujuan mereka adalah mengembangkan ikan yang dapat mendeteksi polusi di dalam air Dengan selektif fluorescing di lingkungan yang beracun Sekaligus menciptakan fluorescent fish Atau ikan yang dapat mengeluarkan cahaya hasil transgenetik pertama di dunia Kemudian pada tahun 2001 mereka mempresentasikan ikan glow in the dark Di sebuah konferensi di mana mereka menangkap ketertarikan perusahaan ikan hias Para ilmu dari Singapura dan pengusaha Alan Black dari Yokton Technologies Sebuah perusahaan bioteknologi di Austin, Texas, Amerika Bertemu dan membuat kesepakatan yang ditandatangani oleh Yokton Technologies Atas kesepakatan tersebut, Yokton Technologies memperoleh hak patent Untuk memasarkan ikan zebra fluorescence di seluruh dunia Yang kemudian dicap Yokton Technologies dengan nama Glowfish Di waktu yang sama, kesepakatan terpisah dibuat oleh Taikong Yaitu produsen ikan dan akwarium terbesar di Taiwan Untuk memasarkan Glowfish di Asia Di tahun 2003, Taiwan menjadi yang pertama memberikan otorisasi Penjualan organisme hasil rekayasa genetika sebagai hewan peliharaan 100.000 ikan dilaporkan terjual dalam waktu kurang dari sebulan Dengan harga per ekor 18,60 dolar Atau jika dirupiakan sama dengan 160.000 untuk satu ekor Glowfish Glowfish diciptakan dengan 6 pilihan warna Simak gambar berikut ini Terima kasih telah menonton! Dengan adanya penemuan Glowfish ini Para ilmuwan mencoba mengembangkan lebih banyak jenis ikan yang dapat mengeluarkan cahaya Seperti ikan maskoki atau goldfish Ikan manfish atau angelfish Dan masih banyak jenis ikan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!